Oke, lanjut lagi teman-teman di Planet Crafter. Kemarin kita udah ketemu tambang aluminium ya. Jadi kita udah bisa bikin nih tier 2 sama tier 3. Dan sebentar lagi guys, kita bakal mencapai 175 ribu ya. Berarti misi yang blue sky teman-teman itu bakal kelar lho. Coba kita bikin ya. Nah bisa tuh, bisa ya. Kita mepet-mepetin aja. 98% tuh, sedikit lagi kita blue sky. Tuh teman-teman, coba kita keluar ya. Dan yang gue bingung ya, kita kan gak tau guys, ini malam atau siang. Kalau gue keluar kesana ya. Nih liat ya, liat ya. Tuh udah kelar ya misinya, blue sky. Ini bakal jadi siang lho. Nah, blue sky. Tapi kalau kita kesana, malah jadi malam guys. Kocak gamenya ya. Cuma di daerah sini doang nih, yang jadi gelap. Gak apa-apa teman-teman. Yang penting, kita sudah kelar. Sudah blue sky. Sekarang ya, target kita menuju clouds. Jadi bakal ada awan ya. Masih lama harusnya guys. Jadi kita bakal lanjut lagi nih. Kira-kira, apa yang bakal kita bikin guys? Tadi udah kan lock apa ya? Ini ya, crafting station yang advance. Terus reaktor. Bener, yang baru kan lock tadi. Nanti bakal kita coba. Tapi sebelum itu, teman-teman. Kemarin kan. Kita udah bisa bikin kompas. Nah, yang ini guys. Kita bikin dulu yuk. Microchip kompas, silikon, magnesium, aluminium. Gak ada semua ya? Yuk yuk, kita mencari dulu item. Dan lagi-lagi ya, masalah kita adalah makanan guys. Jadi kalau gue meninggal gara-gara makanan, maklumin aja ya. Tumbuhnya lama. Kayaknya kita perlu tunggu alat-alat yang gigi dulu nih. Or bisa ini ya. Makanannya bisa stabil. Sementara gitu aja guys. Yuk kita bikin. Terus, aduh gak punya slot teman-teman. Center aja kali ya. Coba, coba. Udah, udah. Oh iya tuh. Sekarang kita bisa melihat. Utara, selatan, barat, timur. Oke. Dan kemarin kita bisa bikin peta kan. Yang mana ya kemarin ya? Ini mining speed. Oh disini, disini, disini. Disini guys. Nah ini nih. Kita perlu microchip sama silikon. Aduh, gak punya silikon. Sebentar, sebentar. Gue cari dulu ya. Gue lengkapin dulu deh. Kayaknya nanti aku perlu ini deh guys. Kumpulin bareng-bareng dulu ya. Tuh, temen-temen. Ada lagi struktur yang tidak kita ketahui ya. Disana ya. Dan sekarang enak banget guys. Udah biru, jadi gak merah lagi kayak kemarin ya. Bikin mata sakit. Harusnya bahan-bahan udah lengkap. Dan akhirnya kita bisa bikin ini ya. Kompasnya dilepas dulu. Dilepas dulu. Nah. Oh kecil. Sini aja deh. Sini, sini. Coba kita lihat. Tidak ada satelit di orbit. Kita perlu satelit ternyata guys. Satelit bikinnya dari mana? Disini belum ke-unlock ya. Artinya harusnya ada blueprint yang satelit. Coba kita cari yuk. Oke. Launch platform. Ini dia temen-temen. Untuk ngirim roket ya. Terus roketnya mana? Lah iya, roketnya mana? Atau dari sini ya. Dari launch platform ini doang guys. Jadi roketnya udah sepaket. Yaudah. Jadi kita cuma perlu menunggu. Menunggu berapa lama ya? 345. Cepet kok. Ini cepet sekarang guys. Yaudah yuk. Artinya kita bikin apa ya? Bikin hitter 3 ini gimana guys? Iridium Road. Gimana cara bikin Iridium Road? Temen-temen. Oh. Advanced Crafting Station mungkin. Oke. Fix. Kayaknya gue bakal ngumpulin bareng-bareng dulu ya. Ini kita ekspansi dulu sedikit. Satu kotak mungkin. Nah gak bisa lewat. Betul gak bisa lewat ya. Ini kita pindah dulu deh. Tidak bisa lewat temen-temen. Nah ini juga deh. Nanti crafting stationnya disitu aja. Atau disini boleh. Tuh. Berapa ya? Aku perlu silikon dan magnesium. Oke. Kalau gitu gue bakal ngumpulin bareng dulu temen-temen. Oke. Temen-temen. Sudah terkumpul cukup banyak. Nih. Dari kotak yang golden kemarin ya. Ada Iridium dan Super Alloy. Banyak banget guys. Kayaknya gini temen-temen. Disini kan nih. Kita gak tau ya siang atau malam. Kalau kita ngebangun disini ya. Jadi kayaknya gue bakal pindahin deh. Base yang ini mungkin kemana ya. Ke dekat struktur yang belum kita temukan tadi. Mungkin kesana guys. Kan disana ada ini ya. Bukit-bukit. Nanti kita coba pindah yuk. Sebentar. Gue pengen ini dulu sih. Pengen lihat dulu nih. Kita mau bikin ini ya. Advance. Tiga aluminium. Titanium. Nyapangat bahannya ya. Tiga aluminium. Titanium. Terus silikon. Ironnya satunya ya. Oh magnesium. Magnesium. Satu lagi. Yuk kita lihat guys. Oh gede banget. Astaga segitu guys. Bener temen-temen. Untuk bikinnya dari sini loh. Uranium rod. Iridium rod. Rocket engine. Jetpack. Ini yang penting guys. Oke oke. Super alloy bikinnya. Oh bisa dibikin. Super alloy. Ternyata bahannya ini guys. Tidak. Tidak ini ya. Tidak sulit ternyata. Oke. Oxygen tank. Dan backpack. Sebelum kita kesini guys. Kita pindah dulu yuk. Gue bakal pindahin dulu ya. Kayaknya bakal cukup lama nih. Gue pindah-pindahinnya ya. Termasuk yang ini nih. Empat biji ini. Terus lima biji. Drill kita ya. Oke. Temen-temen. Sudah gue pindah. Dipindahin kemana? Gue pindahin kesitu guys. Nih jadi di atas bukit. Kita juga udah bisa ya. Mau melihat perbedaan siang dan malam. Kalau disana gak bakal nampak guys. Tapi biasanya tetap gue biarin. Alat-alatnya gue pindah kesini ya. Ini dia temen-temen. Masih melayang nanti aja ya. Karena bahannya mahal. Kita perlu kasih penduduknya itu cukup mahal. Ini ya guys crafting stationnya nih. Yang advance juga udah gue taruh. Ada tempat penyimpanan. Locker 4 biji. Dan di atas guys. Gue coba bikin kayak di base utama. Tuh. Dua screen. Jadi semuanya sudah ditaruh disini ya. Tapi ini belum nyala temen-temen. Belum nyala. Dan. Drillnya juga belum gue taruh ulang. Sekarang kita taruh ulang ya. Kita taruh ulang. Ini nanti aja ya mungkin rapi-rapinya. Untuk yang power. Sebenernya gue mau bikin pondesinya guys. Tapi jangan dulu ya. Agak sulit. Gue bakal taruh dulu ya. Kalau gak salah kita taruh tadi berapa? Empat ya. Gue bikinkan empat dulu. Satu lagi temen-temen. Disini lihat ya. Makanannya udah mau habis. Nah. Udah empat ya. Jadi disini gue bakal meninggal terus nih guys. Jadi mau gak mau jangan terlalu jauh ya. Jangan terlalu jauh. Kita tunggu dulu nih ya. Tuh. Sudah. Merdu. Dan akhirnya kita meninggalkan kotak lagi. Ah. Itu dia kotaknya guys. Aman ya harusnya. Kita kayak gitu aja deh. Aku mau bangun food grower nanti. Tapi. Males temen-temen. Yaudah lah ya. Kita gitu aja dulu untuk sementara. Kita taruh lagi sekarang nih. Drillnya. Iron, titanium, dan aluminium. Tenang guys. Bahan-bahannya sudah gue pindah-pindahkan ya. Titanium. Iron. Pokoknya udah gue pindahin sini ya. Tapi random naruhnya. Gak jelas. Yang paling sulit itu ini sih. Iron. Sebelumnya kita bikin 5 ya. Yaudah kita taruh lagi 5 guys. Balikin lagi dong. 5 drill. Dan 4 T2 solar panel. Guys kita lihat yuk. Nextnya adalah hujan guys. Udah 10% ya. Tuh. Berarti guys. Fokus gue adalah. Kayaknya gue pengen naikin hit ini deh. Yang lain tuh udah cukup ya. Udah cukup lumayan. Kita naikin hit yuk. Dan temen-temen. T3 heater udah keunlock. Terus. Ore Extractor nih. Yang baru keunlock juga. Sama launch platform ya. Satu-satu yuk. Yang ini dulu nih. Kita bikin T3 heater aja ya. Biar kita gak terlalu banyak bikin T2 guys. Iridium rod. Aku punya satu sih. Sebentar. Kita cek lagi. Nah. Dari kotak ya. Iridium rod. Kemudian. Silikon. Titanium. Aluminium. Satu-satu ya. Masing-masing satu. Masing-masing satu. Tuh. Udah bisa guys. Arus di dalam ya. Coba. Kita taruh luar bisa gak? Gak bisa guys. Arus di dalam. Di sini dulu ya. Sementara ya. Bisa. Bisa banyak sih ini berarti ya. Bisa 4 maksimal nih. Kayaknya nih. Tuh. T3 heater. Kalau kita bandingkan. Ini bisa sampai. 7 kali lipatan ya. 6-7 kali lipat guys. Nextnya kita bikin ini yuk guys. Nih. Launch platform. Gimana. Atau. Kemarin kan kita udah unlock ini nih. Bisa bikin backpack yang level 4. Tier 4 tuh. Super alloy 3 biji. Fix. Kita bikin ini dulu yuk. Tier 4 backpack. Kita punya 3. Super alloy. 1. 2. 3. Oh 4 tuh. Malah 4 ada guys. Apa aja ya tadi ya. Gue lupa guys. Sorry. Sorry. Oh udah. Udah pas. Udah pas. Nah. Kan lumayan tuh. Satu slot tambahan lagi. Nextnya yang sebelahnya dong. Gimana. Tempat doksi genteng. Jadi kita perlu bikin super alloy 2 biji. Dari sini nih. Masing-masing satu semua guys. Kobat. Iron. Magnesium. Silikon. Gitu-gitu ya. Coba. Kita bikin yuk. Gue ambil 2-2 deh. Dan lagi-lagi. Iron. Masalahnya temen-temen. Kita gak punya iron. Nanti gue cari ya. Satu lagi iron ya. Astaga. Kenapa merah banget ini guys. Sakit mata. Ini iron ya. Bukan. Titanium. Apa mungkin gara-gara ini mau malam ya. Tidak tau deh. Yaudah yuk kita ini dulu ya. Ngumpulin barang dulu ya. Atau mau sambil cek kesana guys. Yuk kita cek yuk. Siapa tau dapat. Barang GG lagi. Sambil looting ya. Looting looting. Apa ini. Kapal siapa ini guys. Jangan-jangan kapal yang sama ya. Dimana tempat masuknya bang. Disini mungkin ya. Sebentar. Sebentar. Gak ada guys. Gak ada tempat masuk. Tapi ada kotak nih. Grassspreader. Nah itu baru lagi guys. Ambil aja semuanya deh. Apa kita balik aja ya. Yaudah balik aja dulu ya. Balik dulu. Kita keluarin satu-satu. Bikin oksigen tank yang level itu. Oh iya makanan guys. Bentar lagi makanannya mau habis. Jadi kita harus masuk dulu deh. Kenapa gue males bikin food grower disini guys. Disini. Kalian coba perhatikan. Nggak ada es. Es itu untuk bikin air loh. Karena bahan untuk bikin food grower. Itu perlu water bottle. Gitu temen-temen. Jadi ya mungkin nanti aja lah ya. Tadi mau bikin ini kan. Bikin satu lagi. Kurang apa? Kurang kobalt. Kurang kobalt ya. Tuh kobaltnya tuh. Bentar lagi meninggal ini. Berdetak-detak jantungnya. Dan spawnnya tetap di atas itu ya. Mantap banget. Ini mengakalkan game namanya guys. Dadah. Udah ya. Kita sekarang udah tier 4 nih. Untuk yang esensial banget ya. Yang paling penting. Oke nextnya apa guys. Kita bikin apa nih. Bikin roket platform aja ya. Yang ini dulu ya. Astaga. Super Alloy lagi. 3 biji temen-temen. BTW or Extractor. Kita belum bisa juga ya bikinnya. Kita belum menemukan Osmium loh. Dimana tuh Osmium. Atau ditaruh dulu deh guys. Nih yang kayak gini-gini nih. Nih. Taruh dulu ya bikin ini buat apa. Coba taruh. Eh jangan di situ. Dimana ya. Di atas gitu guys. Kocak bisa gitu ya. Yaudah gitu ya. Itu berapa sih? Membantu menemukan jalan. Oh. Kayaknya gini. Aku perlu pasang kompas yang kemarin. Yang. Mikrochip itu. Temen-temen. Yang ini. Nih yang ini. Bikin dulu ya. Jadi kita eksperimen-eksperimen dulu ya. Mencoba-coba nih. Belum menambah alat-alat terraforming. Bikin yang ini. Terus baju gak usah kali ya. Sementara. Apakah ada tandanya? Gak ada guys. Gak ada tandanya. Oh iya. Iya. Betul. 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 Coba. Coba. Nah. Nah itu ada biru-birunya ya. Oh. Gitu. Oke. Oke. Bagus sih. Bagus. Bagus. Jadi kita tahu lokasi-lokasi strategis ya. Misalkan kita taruh di mana gitu. Oke. Next. Yang belum kita bikin. Communication. Antena. Jadi ini bisa dikombinasikan dengan. Transmission screen yang ada di atas. Coba ya. Kita bikin. Butuh aluminium kan tadi kan. Eh. Baju ditaruh aja deh. Ini juga nih. Taruh aja. Antenanya di mana ya. Harus di luar ya. Nah. Itu dia guys. Taruh di mana ya. Dujung. Dujung. Taruh di ujung yuk. Walah. Gak bisa di atas ini. Arus foundation gitu. Eh. Janganlah. Jangan. Jangan. Yaudah guys. Disini aja dulu ya. Low power. Lagi-lagi. Kita kehabisan power. Bikin lagi ya. T2 solar panel. Atau guys. Kita bikin ini. Kita kan punya uranium root 1 tuh. Oke. Gua bakal coba gerinding dulu item-itemnya ya. Nanti kita bikin ya. Dan akhirnya selesai guys. Bahannya udah lengkap. Kita bikin ya. Nah. Oh. Di dalam bisa gak? Eh. Jangan lah. Jangan di dalam ya. Nih. Taruh aja depan sini nih. Power restored. 85 guys. 86. 86. 86,5 kilowatt. Tuh. Udah nyala ya. Antenanya udah nyala. Mari kita cek ke atas. Kita cek dulu. Ini ya. Transmission ya. Tidak ada setelit. Oh bukan. Ini untuk peta. Ini ya. Oh. Ini nih. Untuk menerima pesan guys. Ada pesan dari Sentinel Corporation. Jadi intinya teman-teman. Kita itu terpilih untuk melakukan terraforming planet ini ya. Dan kocaknya kita gak boleh menghubungi Sentinel Corp. Kita gak bisa nge-claim. Barang-barang yang ada di planet ini. Resource-resource yang ada di planet ini. Cuma bisa digunakan untuk terraformation index katanya. Yaudah lah. Gak apa-apa guys. Jadi gitu. Kita meninggal lagi. Lanjut guys. Kotaknya diambil dulu. Dan kayaknya ya. Coba kita lihat. Ada satu tempat yang bagus nih. Ini nih. Tempat yang sangat bagus untuk growing plant. Dan menghasilkan O2. Kayaknya kita nanti bikin makanannya disini aja guys. Ya gak sih? Di biodome ya. Dan progres kita. Baru 26 ya. Menuju 27 teman-teman. Next. Kita akan langsung bikin yang ini tadi ya. Lagi-lagi menggunakan Super Alloy guys. Gak apa-apa. Nanti gue kumpulin dulu ya. Bareng-barengnya ya. Kita cari lagi iron. Sambil ini ya. Sambil explore. Sebentar gue minum dulu. Minum dulu. Bikin lagi. Ya gak ada es ya. Sebentar. Ambil dulu. Aku punya cadangan es cuma dua lagi. Ini untuk eksplorasi ya. Oksigen kapsul ada. Ya makanan ya paling ya. Waduh amat guys. Kita bakal coba cari makanan disana ya. Semoga ada. Mumpung masih siang nih. Tadi kan malam ya. Agak susah ya eksplorasi disini. Nah kelihatan nih. Tapi tetap aja. Gak ada pintu masuk. Ya kan. Oh ini ini ini. Dari sini kah. Gak bisa nunduk. Gak bisa. Gak bisa ya guys. Gak ada ya. Minimal kotak dong. Guys ada ruangan yang bisa dimasukin. Sebentar. Di kejauhan. Ada tempat yang menarik tuh. Wow. Apakah itu osmium? Gak tau ya guys. Jauh banget coy. Nanti dulu deh. Kita aja belum bikin peta ya. New message receive. Ada pesan baru. Nanti dulu. Nanti dulu. Kotak. Ah. Ini yang kita cari ya. Selama ini. Astaga. Makanannya mulung doang nih kita. Sorry guys. Sulit bikin makanan. Ternyata disini. Ini nih. Tuh. Banyak ya. Super alloy. Ada chip lagi. Nah ini worth it nih. Kayak gini-gini nih. Mungkin magnesium ya. Magnesium kita tinggalin aja deh. Kita cari dulu. Sini gak ada lagi ya. Bisa ke kanan. Eh. Kok gak bisa? Oh bisa. Bisa. Bisa nih. Bisa diambil nih. Ambil yang penting-penting. Iridium. Ini. Bibit-bibit ya. Water bottle. Penting sih water bottle. Yang ini kita taruh aja dulu deh. Iron. Iron guys. Iron. Iron. Iron penting. Nanti kalau kita punya waktu. Kita balik lagi ke sini. Ini apa ya. Banyak banget nih. Alat-alat yang tidak kita kenal guys. Bisa dihancurin kan. Oksigen jangan lupa bang. Ini heater 2. Oke. Uranium. Gak bisa ya. Aku gak punya space kosong lagi. Tuh ada pesan lagi guys. Oh kayaknya ini itu orang yang sama juga ya. Tuh lihat ada lagi potion reaktor. Ini tuh bisa ditaruh apa ya. Hmm. Menarik menarik. Ada 2 sekarang ya. Baca dulu yuk. Mumpung udah disini ya. Oh intinya ya teman-teman. Dari pesan ini. Ini bisa kalian baca ya. Itu. Mereka tuh sudah membuat yang namanya warp gate ya. Mungkin untuk triple cepat ya. Kayak lubang cacing gitu. Tapi. 2 tahun bikinnya guys. Tapi ketika mereka coba. Ternyata sesuatu bermasalah. Dan akhirnya. Mereka semua. Masuk ke. Transport portnya masing-masing. Dan ini salah satu orang yang mendarat di planet ini ya. Karena. Karena ini tadi ya masalah tadi. Eh pulangnya kemana guys. Intinya gak berhasil guys. Warp gate nya mereka. Rusak. Dan ketika mereka menggunakan warp gate tadi. Bukannya ketujuan yang benar. Mereka malah. Menyasar. Gitu ya ceritanya. Kita lanjut. Bakal bikin. Super alloy kan. Kita perlu berapa ya. Kurang 2. Coba kita lihat dulu. Magnesium. Silikon. Aluminium. Wah parah guys. Aluminium. Aku. Perlu balik lagi ke markas lama ya berarti ya. Oke oke. Kita bakal nambang dulu. Aluminium disana deh. Ini gue jatuhin dulu aja guys ya. Bongkahan. Bongkahannya gue jatuhin dulu. Aku perlu balik kesana guys. Kita bakal ambil. Aluminium sebanyak-banyaknya ya. Nih. Lumayan ya. Sudah cukup banyak. Ulang aja kali ya. Progres kita makin cepet guys. Sudah gak terasa lagi ya. Sudah 500an tuh. Karena formation index nya sudah 500an. Guys. Lihat. Sudah hujan tuh. Tiba-tiba hujan dia. Berarti progress kita udah ini ya. Udah tercapai ya. Wah gak kerasa temen-temen. Nah terus ini gimana nih nanti. Banyak banget nih pesan nih. Kita baca dulu ya. Kita baca dulu ya. Baca dulu. Eh kocak kok malah dihancurin. Ada ini. Gak bisa lagi diambil ini. Sebentar. Sebentar. Udah hujan guys. Baca dulu yuk. Ada pesan ya. Pesan dari relay. Siapa lagi relay ini. Si relay ini sebenarnya bukan belasan dari planet ini guys. Dia mengirim pesan ke kita. Kemungkinan survival menjadi planet crafter itu kecil katanya. Carilah makanan di tempat-tempat kapal yang jatuh. Atau di pot kita yang awal itu. Terus kita bisa bakal growing kalau udah mendapatkan bibit dan tempat yang cocok. Intinya gitu ya. Thank you Riley. Disini apa nih? Dari Sentinel Club lagi. Oh ini informasi dari planet kita guys. Yang paling penting itu adalah ini ya. Habitability level 0. Gak ada kehidupan di planet ini. Ya intinya gitu ya. Oke. Ternyata hujannya itu ya. Baru 48%. Dan udah hujan. Oke oke. Kita fokus. Fokus yuk. Mau apa tadi ya? Kan lupa lagi nih. Mau bikin. Sebentar mau bikin apa guys? Roket. Roket ya roket ya. Titanium. Aku perlu titanium. Nah loh titanium yang gak ada sekarang. Tapi banyak sih di luar sini. Ambil 3 ya. Ambil 3 ya. Eh 2 2. Ambil 2. Ambil 2. 2. Iron silikon. Iron silikon. Ada gak disini? Gak ada juga. Kocak banget. Kurang semua guys. Bahannya guys. Kayaknya kita perlu segera bikin tambang itu loh. Or extractor. Tapi mencari itunya dimana osmium. Perlu eksplorasi lagi itu guys. Atau di tempat yang ini loh. Yang bisa meleleh itu. Coba ya. Nanti kita cek. Harusnya ini sudah selesai. Apalagi nih yang kurang. Iron 3 biji. Iron 3 biji. Terus titanium. Terus titanium 2 biji guys. Sudah bisa ini. Nasaran nih. Roketnya nanti gimana tuh. Tuh satu lagi ya. Let's go guys. Kita. Sudah bisa bikin rocket platform. Disini mungkin gak apa-apa kali ya. Nah. Itu dia teman-teman. Terus. Aku harus ngapain. Naik. Coba naik. Pencet apa? Tinggal pencet doang ya. Langsung otomatis. Craft. Oh. Kita. Harus. Sekarang bikin. Rocketnya guys. Super aloisi aman ya. Cuman yang kita belum bisa bikin itu. Rocket engine guys. Yang lainnya masih bisa. Masih bisa kita bikin semua tuh. Nah yang ini nih. GPS guys. Untuk mapping peta. Ini yang paling penting sih. Yang pertama gue bikin sih harusnya. Oke. Wah. Kita perlu mencari ini. Iridium lebih banyak dong. Coba kita cek ya. Ini kan. Kita perlu bikin ini nih. Dan nanti akan menuju ke sini. Sama uranium guys. Tetap aja gak bisa. Berarti kita belum tau dimana lokasi uranium. Sama Iridium. Ya kan. Oke. Untuk sementara itu ditunda dulu. Kita nanti perlu eksplorasi. Yang jelas guys. Kalian perhatikan. Udah bisa bikin. Biodome. Lahir ya. Kita bikin ini ya. Satu lagi nih. Biodome. Kita perlu bibitnya. Bibitnya aku harusnya ada sih. Tuh ada ya bibitnya ya. Terus. Lagi-lagi super alloy. Satu lagi temen-temen. Gak lama kok. Nih. Udah tiga ya. Let's go. Kita bikin Biodome. Kurang titanium. Dua biji. Cobalt. Aluminium. Itu sambil jalan ya. Kita cari sambil jalan ya. Kita cuma perlu satu aluminium. Betul. Dua Cobalt. Dua Titanium. Wih. Udah bisa nih. Bikin Biodome. Dua Cobalt. Dua Titanium ya. Cobalt nih. Beruntung banget nih. Banyak disini. Guys. Kita bikin. Sebentar. Powernya. Gue takutnya ini powernya bakal minus nih. Minus gak ya? Kita sekalian cek ya. Sambil ngambil bibitnya. Ambil bibit dulu. Satu. Disini kan. Cek powernya guys. 18. Bener. Ini bakal mati. Wah. Gak bisa dong. Kita harus. Bikin lagi. Atau itu. Gue hancurin dulu aja ya. Iya. Itu kan gak kepake ya guys. Betul. Betul. Itu gak kepake. Hmm. Mana ya? Tuh. Banyak banget tuh. Tub-tubnya ya. Wah. Taruh dimana ini? Aku mau bikin ini sih. Sebenarnya platform guys. Tapi nanti dulu deh. Mari kita taruh di. Melayang disini. Tenang. Tenang. Powernya bakal gue restore lagi. Ini gue hancurin dulu. Let's go. Hehehe. Nyala lagi guys. Kita cek temen-temen. Oh. Betul nih. Mending kita bikin biodome. Eh. Masuknya gimana? Loh. Loh. Gak ada pintu ya ternyata ya. Sebentar. Gak ada pintu guys. Ini bisa koneng gak ya? Wah penasaran nih. Bisa koneng gak ya? Konek kesini gitu. Coba-coba. Hancurin lagi. Hancurin lagi. Bahannya ada jatuh satu disitu ya. Itu super elonya ya? Lah. Iya. Ini bahan yang paling penting. Jatuhnya disitu. Ambil. Bisa koneng gak? Guys. Bisa. Connect. Bisa. Oke. Gitu aja kalau gitu. Menarik nih. Bisa konek dia. Melayang semua ya. Terus belok kanan. Dan ke kiri. WD. Ini dia temen-temen. Biodome pertama kita cuy. Ini buat apa ya? Mungkin buat konektor ya. Kalau mau ditambah lagi ya. Biodome satu lagi. Mungkin bisa gitu temen-temen. Terus. 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 Apa yang perlu kita lakukan? Gak bisa disetting. Dari sini kah? Aduh. Terus manjat ya. Oh. Beda lagi temen-temen. Sekarang ini khusus untuk. Hewan dan tumbuhannya nih. Dari Biodome. Wah makin menarik guys. Aku bisa ngeliat dua ini ya. Dua tab ya jadinya ya. Terra Formation-nya. Sama. Biomast-nya. Wah. Mantap banget ini game guys. Oke temen-temen. Sampai disini dulu ya. Untuk gameplay di Planet Crafter. Nanti next episode. Kita akan coba ya. Bereksperimen. Dengan. Biomast-biomast ini. Yang jelas. Kita harus cari. Tahu. Cara gimana unlock ini ya. Gimana cara ningkatin ini. Nanti. Kita bakal cari tahu guys. Sampai ketemu. Sampai ketemu. Jung. rika.